Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Niti Milani pada Mata Pelajaran Sejarah. Nah materi kita hari ini yaitu tentang Organisasi Ekonomi Regional dan Global. Akan tetapi yang kita bahas itu bagian Organisasi Ekonomi Regional. Di wilayah regional atau negara-negara yang berada di satu kawasan, Asia misalnya, ada 6 organisasi yang perlu kamu ketahui. Di antara 6 itu, Indonesia juga termasuk sebagai anggota di dalamnya. Yang pertama wilayah SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh, oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladadewa, dan Sri Lanka. SAARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC dilatar belakang oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerjasama dengan semangat, persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SAARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SAARC juga mempunyai 9 negara pengamat yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Irian, Jepang, Korea Selatan, Mauritius, Myanmar, Tiongkok, dan Uni Eropa. Yang kedua wilayah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tanggal 1 Juni 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjuk Paul Henry Spark atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan komite SPAC berisi dua rancangan yang mengintegrasikan Eropa yaitu Satu, membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau disebut MEE. Yang kedua, membentuk European Atomic Energy Community atau Eurotum atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan SPAC itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Ketemuan di Roma menghasilkan traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Cold and Stale Community atau ECSC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Perancis, Italia, Lusenburg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dengan demikian terdapat tiga organisasi di Eropa yaitu ECSC, EEC atau MEE, dan Eurotum atau EAEC. MEE menegaskan tujuannya antara lain, yang pertama itu meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, menghapuskan bea masuk dan pembatas ekspor-impor antara negara-negara anggota. Yang ketiga, membeli bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Yang keempat, meningkatkan tarif yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota. Yang kelima, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market. Keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruk, barang, serta modal. Pada akhirnya, MEE bergabung dengan ECSC dan Eurotom menjadi Uni Eurotom melalui perjanjian Marburg City yang ditandatangani di Brussel pada tanggal 8 April 1965. Kita masuk pada mata pelajaran Sosiologi. Mata ini kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu tentang hubungan ketimpangan sosial dengan perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Tetapi yang kita bahas hari ini yaitu tentang ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin atau antara si pintar dan si bodoh. Perbedaan ini kelihatan sangat mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Yang pertama, ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah. Ditambah dengan praktik ekonomi, kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Hal tersebut membawa dampak negatif karena memunculkan ketimpangan sosial. Yang kedua, ketimpangan sosial di bidang politik dengan adanya dominasi ekonomi negara dunia ke-satu terhadap negara lainnya menyebabkan dominasi di bidang politik. Yang ketiga, ketimpangan sosial di bidang budaya. Globalisasi menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikis budaya lokal juga mengunculkan sikap atau gaya konsumerisme. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.